Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Hari ini saya mendapat Satu sumber berita Satu video Yang viral Saya melihat video ini Di laman ataupun aplikasi TikTok Dimana Terdapat dalam video ini Rakaman Di antara Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan dua lagi pemimpin PAS Di kiri dan kanan Tan Sri Abdul Hadi Awang Dengan caption di dalam video ini Haji Hadi Kena maki di London Di dalam video ini Saya tidak akan play video ini Di dalam Saya tidak akan menampal video ini Di dalam video Saya hari ini Untuk Keselamatan copyright channel ini Saya melihat dalam video ini Percakapan di antara Hadi Awang Dengan seorang lagi lelaki Tidak termasuk Rakamannya di dalam video ini Melihat bahwa Terdapat satu Perbahasan Dengan lelaki itu Bercakap Ataupun bertutur Dalam bahasa Inggris Manakala Hadi Awang pula Bertutur Dalam bahasa Melayu Persoalannya Tidak Ada yang Tidak tahu Siapa Teman Hadi Berbicara Ataupun berbahas ini Tetapi Saudara-saudara Tuan-tuan Saya lihat Dalam Perbahasan mereka ini Amat panas Dan Sehinggakan Lelaki tersebut Yang sedang bercakap Dengan Hadi Awang Mengeluarkan Perkataan Perkataan Yang Sepatutnya Tidak dikeluarkan Oleh orang ramai Ataupun kita boleh cakap Sedang memaki Saudara-saudara Di dalam Caption Video ini Di atas Haji Hadi Kena maki di London Nah apa yang Saya ingin kongsikan hari ini Tuan-tuan dan abuan Saya melihat Di ruangan komen Di dalam video ini Yang viral Ada yang kata Syahir Terpaksa Buat Buat muka Bijat kat sebelah Dan Dikata juga Dalam komen ini Menunjukkan bahawa Hadi Awang Telah Salah faham Dengan apa yang Dinyatakan oleh Lelaki tersebut Orang kata Texas Yaitu cukai Tapi Hadi Awang Jawab Teksi Ada yang kata Sepatutnya Hadi Awang Belajar Bahasa Inggris Haji Hadi Tak faham Apa yang dia kata Kenapa pula Dia sebut Pemanu Teksi Nah di dalam ruangan komen Menunjukkan bahwa Lelaki tersebut Yang sedang bercakap Dengan Hadi Awang Adalah berkaitan dengan Perbahasan mereka Sudah pasti Berkaitan dengan Texas Yaitu cukai Tetapi Hadi Awang Telah menyala Salah faham Menyala anggap Bahwa Texas Yang dinyatakan itu Adalah Teksi Ada juga kata Bayangkan Hadi Jadi Perdana Menteri Yes no Yes no Itu je dia tahu Boleh bayang Kalau dia bagi Speech di UNGA Mr. President Mr. President Sampai kesudah Kenapa Kipun dia bukan Faham Apa orang Itu cakap Dok ya Dan yes Aja Ada juga Kata disini Kesian Atas Kapasiti dia Sebagai orang tua Mohon Dia undur diri Sebagai Presiden PAS Bagi peluang Pelapis muda Yang bijak Berwibawa Dan Rasional Ada juga kata Cakap Adini Ajak orang Bergaduh Berperang Saudara-saudara Tonton Dalam Video ini Menyatakan bahwa Lelaki tersebut Mengarahkan Hadi Supaya Cuba Untuk keluar Dari Bawah Tempurung Dimana Menyebut Lelaki tersebut Menyebut Tentang Coconut Shell Yaitu Tempurung Ada yang kata disini I know Coconut Shell Kesian Kenapa Kipun Iya-iya Saya paham Kesian Siapa paham Inggris Boleh bantu Atau Ni Nah Saudara-saudara Jika anda ingin Melihat Tontonan video ini Dari TikTok Anda Boleh Cari Video ini Dari TikTok Dengan Nama Channel H A D I A W G Saudara-saudara Tontonan Apa Bagi saya Perbahasan Di antara Hadi Awang Dengan Lelaki tersebut Amatlah Panas Dan tidak Tahu Adakah Scene ini Situasi ini Berlaku di London Ataupun bagaimana Saudara-saudara Anda boleh lihat Video ini Di dalam Laman TikTok Halo Semua Salam Sejahtera Malaysia Selamat Datang Ke Channel Fails Lifestyle Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel Ini Tontonan Puan yang Amat Di Hormati Semua Kita Mendengar Sebelum Ini Berkaitan Dengan Petition Pilihan Raya Yang Difailkan Di Tiga Kerusi Peringatan Nasional Kemaman Kuala Terengganu Dan Kita Mendengar Kerusi Ataupun Keputusan Sama Ada Kerusi MP Masjid Tanah Yaitu Mas Irmiati Dari Bersatu Sama Ada Kekal Ataupun Tidak Ada Akan Diketahui Pada 27 Oktober Ini Tapi Yang Kita Sudah Tahu Yang Sudah Sah PN Hilang Kemaman Dan Kuala Terengganu Seperti Apa Yang Dinyatakan Puan Zarkashi Sebelum Ini Bahwa Dua Kerusi Dari PN Tersebut Yang Sudah Disahkan Oleh Mahkamah Bahwa Calon Tersebut Terlibat Dengan Rasuah Beliau Mereka Patut Didakwa Menurut Puan Zarkashi Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Apakah Undang-Undang Yang Sepatutnya Dijadikan Sebagai Satu Penanda Aras Siapapun Juga Calon Yang Terlibat Dengan Rasuah Apakah Hukuman Ataupun Apakah Denda Ataupun Kesan Yang Mereka Patut Terima Supaya Ini Tidak Menjadi Ikutan Pada Masa-masa Akan Datang Dalam Satu Artikel Dari AstroAwani.com Senarai Hitam Pemimpin Bersalah Kes Rasuah Bertanding Pilihan Raya Ahli Parlimen Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Yang Disabit Bersalah Kes Mahkamah Berkaitan Rasuah Perlu Di Senarai Hitam Daripada Bertanding Dalam Mana-mana Pilihan Raya Pengerusi Rasuah Bastus Negeri Selangor Wilayah Persekutuan Dan Putrajaya Prof. Dr. Hamdan Daniel Berkata Penguatkuasaan Larangan itu Bagi memastikan Wakil Rakyat Yang dipilih Nanti Dapat Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Dan Amanah Pihak 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 berkuasa Seperti SPRM Perlu Mengambil Tindakan Sewajarnya Supaya Tidak Membenarkan Pesalah Rasuah Ini Menjadi Calon Di Mana-mana Kawasan Buat Selama Lamanya Katanya Kepada Sinar Harian Pengurusi Rasuah Bastus Negeri Selangor Membuat Kenyataan Bahwa Ataupun Cadangan Bahwa Mana-mana Pesalah Mana-mana Calon Yang didapati Bersalah Oleh Makama Terlibat Dengan Rasuah Tidak Dibenarkan Lagi Untuk Menjadi Calon Kepada Ataupun Calon Untuk Mana-mana Pilihan Raya Buat Selama-lamanya Nah Setelah-setelah Adakah Apa yang Dicadangkan Pengurusi Rasuah Bastus Negeri Selangor Ini Adalah Satu Cadangan Yang Amat Releven Dan Perlu Diterima Oleh Orang Ramai Supaya Calon Itu Tidak Lagi Dapat Bertanding Dan Ini Menjadi Amaran Dan Juga Pengajaran Kepada Semua Yang Berhasrat Untuk Menjadi Calon Pada Mana-mana Pilihan Raya Supaya Tidak Terlibat Dengan Rasuah Tonton Bagi Saya Cadangan Ini Secara Pribadi Saya Setuju Dengan Cadangan Ini Tapi Untuk Menjadikan Untuk Di Kita Mengambil Satu Kata Putus Berkaitan Dengan Selama-lamanya Mereka Tidak Dimenarkan Bertanding Menurut Saya Secara Pribadi Saya Kurang Bersetuju Tetapi Untuk Bagi Tempo Beberapa Bagi Tempo Ataupun Beberapa Waktu Supaya Calon Tersebut Tidak Akan Menjadi Calon Lagi Mungkin Saya Setuju Mungkin Dalam 10 Tahun Ataupun Mungkin 15 Tahun Nah Tonton Dalam Artikel Ini Lagi Menurut Hamdan Daniel Ahli Parlimen Berkenaan Telah Menyalurkan Dana Di Peruntukan Kerajaan Negeri Pada Waktu Yang Tidak Sesuai Yaitu Ketika Berkempen Sebelum Menyalurkan Apa-apa Sumbangan Ahli Politik Dinasihatkan Untuk Membuat Ulang Kaji Terlebih Dahulu Agar Tidak Timbur Sebarang Spekulasi Penyalah Gunaan Dana Bakal Yang Berhormat Perlu Lebih Cakna Dalam Menyampaikan Sumbangan Jika Tersalah Langkah Ia Bakal Mengundang Natija Yang Lebih Besar Ujar Belia Saudara-saudara Artikel Hari Ini Senara Hitam Pemimpin Bersalah Kes Rasuah Bertanding Pilihan Raya Kalau Ini Benar Akan Dilaksanakan Bagaimana Dengan Pemimpin Pas Yang Terlibat Dengan Rasuah Semasa Pilihan Raya Bagi Saya Ini Satu Kejutan Baru Lagi Untuk Hadi Awang Dan Muiden Muiden Yassin Selaku Kepimpinan Tertinggi PN Selepas Disakan Kemaman Dan Kuala Terengganu Calon Tersebut Terlibat Dengan Rasuah Saudara-saudara Tuan-tuan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Jasa Baik Anda Untuk Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe